Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Baru ini kami melihat ada supercar yang bisa menyatu dengan alam Yang biasanya seekor supercar itu bisa membakar hutan, rusak ekosistem, meminum lebih banyak bensin daripada total LCGC yang diangkut truck car carrier Dengan kapasitas tempat duduk hanya dua, yang ini beda Ini adalah BMW IA Bentuknya seperti datang dari masa depan Pertama kali melihat mobil ini terasa seperti dulu pertama kali kami melihat DeLorean-nya Back to the Future Tanpa ada Marty McFly dan Dr. Brown Biasanya pabrikan mobil membuat mobil yang bentuk futuristik jadi agak berlebihan, yang malah jadi jelek Kalau I8 ini, bagus Apalagi kacanya menggunakan Saint-Gobain, yang merupakan grup dari kaca film Solar Guard yang terkenal Tekuk-tekukan keindahannya juga berguna semua Grill depan seperti ciri khas BMW IA hanya berlubang sedikit Mesinnya ada di belakang sehingga tidak perlu lubang besar Lubang kecil ini berguna untuk mendinginkan motor listrik yang ada di depan Arus anginnya kemudian keluar melalui lubang di kap mesin yang membuat downforce untuk sisi depan Di belakangnya ada spoiler yang berbentuk sangat futuristik Namun keren Berguna untuk menyalurkan arus angin dari samping sehingga menjaga aerodinamisnya Pengaturan angin bukan hanya di bodi Desain dari velgnya pun didesain untuk meniupkan angin ke rem Sehingga mendinginkan rem Melihat mobil ini membuat kita ingin modifikasi mobil kita Tapi jangan coba-coba modifikasi bikin spoiler macam I8 ini Untuk urusan modifikasi bisa datang ke AutoPro 2017 Penting untuk Anda kesana karena Motomobi ada booth disana Yang wajib Anda kunjungi Om Mobi sangat ingin bertemu dengan Anda Follow Instagram Motomobi TV untuk mengikuti update mengenai ini BMW I Merupakan divisi dari BMW seperti macam M Kalau M adalah untuk performance Cocok untuk Anda penggila tenaga suka nyetir gila Kami akan mereview mobil ini juga Kalau BMW I adalah untuk lingkungan yang bersih Menyesalkan oksigen untuk anak cucu kita bernafas Dan BMW sangat serius juga menghabiskan uang banyak untuk research bagian beginian Ciri khas BMW I adalah aksen biru Karena ini mobil yang green Hmm Memang ada beberapa model manusia yang terbalik-balik antara biru dan hijau Kenapa kami bilang mobil ini bisa menyatu dengan alam? Karena dari pabriknya saja sudah menggunakan energi terbarukan untuk kebutuhan listriknya Kuncinya saja dibuat dari material yang aman untuk lingkungan Material-material yang digunakan mobil ini adalah karbon fiber dan aluminium Dan lain-lain yang ringan-ringan Agar bisa ringan Karbon fiber terexpos dengan indah di bagian-bagian ini Kenapa butuh yang ringan-ringan? Karena mobil ini membawa barang-barang elektronik yang berat Sehingga walaupun materialnya ringan Berat mobil ini masih 1,5 ton lebih sedikit Mobil ini mengandung kelistrikan yang kompleks Mobil ini membawa baterai litium ion 7,4 kWh di tengah situ Yang menyalurkan strumnya ke suatu controller Yang kemudian memberikan energi listrik untuk motor listrik Yang berada di depan Motor listrik tersebut bertenaga 129 hp Dengan torsi maksimal 249 Nm Yang menempel di gearbox 2 speed Kemudian untuk memutar ban depan Itu motor listriknya Tenaganya lebih besar daripada aila turbo kami Baterai tersebut ada 3 cara untuk nge-charge Pertama dari deselerasi Begitu menginjak rem atau melepas gas Maka putaran ban akan memutar generator Kedua dari putaran mesin Ini akan terjadi apabila baterai Anda membutuhkan charging Atau settingan tertentu di mobil Kemudian yang ketiga adalah dari tembok Mobil ini adalah plug-in hybrid Sehingga untuk lebih hemat Maka baterai itu di-charge dari stop kontak Harusnya semua mobil hybrid seperti ini Bukan hanya itu Tapi di belakang mobil ini juga menyimpan mesin kecil Sekecil 3 silinder 1500 cc Merupakan blok mesin yang sama dengan yang dipakai Mini Cooper 3 silinder Namun kata BMW hampir semua komponen mesinnya beda Sama yang dipakai Mini Mesin tersebut ditempel ke gearbox 6 speed Yang kemudian disalurkan tenaganya ke keempat roda Sayang sekali mesinnya tidak dapat dilihat Hanya khusus montir BMW yang boleh buka Kami sangat menyayangkan itu Mesinnya walaupun kecil tapi cukup ganas Karena tenaganya 228 hp Dengan torsi maksimal 320 Nm Yang diraih di RPM 3700 Dari mesin sekecil itu Bisa menghasilkan tenaga sebesar itu Berkat turbo Kami suka turbo Jadi total tenaganya adalah 350 hp lebih Iya ini besar Tapi tidak bisa dibilang tenaga supercar Yang biasanya tenaganya bisa membelah asfal Tapi malah membuat kami penasaran dengan mobil ini Tidak sabar kami tes mobil ini Namun Anda harus hentikan sementara video ini Dan tekan tombol jempol ke atas Subscribe channel Motomobi apabila belum Cuaca pada saat kami tes mobil ini Bergantian hujan dan panas Walaupun udaranya tidak terlalu panas Namun mataharinya panas menusuk kulit Penusukan ke kulit itu tidak akan terjadi Apabila Anda di dalam mobil Dengan perlindungan panas kaca film Solar Guard Interiornya Ya jelas bagus Karena ini bukan mobil yang murah Tombol start berada di tengah situ Bukan di dashboard Di bawahnya ada tombol eDrive Untuk pengaturan mau pakai tenaga dari mana Nanti akan kami jelaskan pas jalan Ada tombol pengaturan comfort dan eco pro Ada tombol untuk mengatur kamera disini Dan ada tombol untuk mengaktifkan dan mematikan fungsi Tolak bala Di tengah situ ada puter-puteran dan tombol standar BMW Untuk mengontrol layar itu Hanya sekedar memilih gigi Ini menurut kami agak berlebihan Bicara soal gigi Shifter mobil ini standar BMW Parknya dipencet Mundur didorong Dan drive ditarik ke belakang Pada posisi drive Kalau digeser ke kiri Maka menjadi sport Kalau posisi sport Kalau dimaju mundurkan Untuk mengatur gigi secara manual Pintunya memang keren Membuka ke atas Yang juga sangat berguna Kalau hari lagi hujan Sebagai kenopi Namun tidak terlalu praktis Untuk parkir di tempat sempit Anda bisa terperangkap di dalam mobil Tapi tidak apalah Terperangkap di dalam mobil yang bagus Namun kalau ini masalahnya Di perut dan fleksibilitas omobi Cara masuknya sudah benar Tapi tetap susah Membawa lingkar perut yang salah Kata omobi Perutnya adalah Lambang kewibawaannya Sehingga susah untuk diet Masuk ke jok depan Memang tantangan Untuk omobi Yang seperti pakai Overfender kelebaran Tapi omobi suka tantangan Kami minta dia Untuk duduk di belakang Yang sebenarnya Hanya muat anak kecil Karena dia bukan anak kecil Maka memang jelas Tidak muat Joknya hanya sekedar Lapisan kulit mewah saja Tanpa legroom Dan tanpa headroom Di tengah sini ada tempat Naruh handphone Handphone anak kecil Dan ada akses tempat gelas Memang Bicara soal kepraktisan Tidak boleh bicara soal kepraktisan Karena ini adalah supercar Kalau mau praktis Sebaiknya beli MPV saja Karena i8 ini minim kepraktisan Bagasinya saja Hanya sebesar ini Tidak bisa untuk bawa Koper baju Untuk kabur dari rumah Kalau lagi berantem Hmm Ini mesinnya sudah hidup Tapi tidak ada suaranya Tapi mobil ini sudah siap jalan Kalau mundur Mobil ini bermatakan Empat kamera Dimoncong Kanan Kiri Dan pantat Bukan teknologi baru Tapi sangat membantu Anda parkir Mengikuti garis Penting untuk Anda Yang kurang pintar parkir Karena Harus terlihat pintar parkir Naik mobil ini Kemudian kami bergerak maju Sekarang modenya ada Di auto e-drive Karena baterainya penuh Maka mobil ini Full memakai listrik Kalau di gas yang agak dalam Maka mesinnya akan menyala Dan memberikan tenaga Ke keempat roda Ada maximum e-drive Yang akan memaksimalkan Penggunaan motor listrik Sampai baterainya habis Yang kemudian akan berubah Ke mode auto e-drive Kemudian remnya Ya jelas pakem Tapi ini yang menarik Betapa pintarnya pedal rem ini Sehingga bisa mendetek Tekanan kaki kita pada pedal Secara presisi Untuk pengisian strum baterai Kalau diinjak lebih dalam Maka kaliper rem juga bekerja Apabila kita pilih ini Ke Ecopro Maka apabila shifter Berada di posisi sport Akan dengan sendirinya Kembali ke posisi drive Macam ada hantunya Ecopro ini juga Memaksimalkan Pengisian ke baterai Pada saat deselerasi Bisa hampir Tidak menginjak rem Untuk mengurangi kecepatan Karena beban generator Ini katanya supercar Maka kami merubah Ke auto e-drive Dan gas pol Yes Ini kencang Tidak sekencang supercar Yang mahal sekali Tapi ini sudah cukup Supercar 0 ke 100 km per jam Diraih dalam 4,4 detik Rasa GeForce-nya Tidak luar biasa Tapi lumayan Motor listriknya Yang membantu Membuat akselerasi Lebih rata Dan suaranya enak Eh sebentar Suara Kenapa suara mesinnya Seperti ini Ini jelas bukan suara mesin Tiga silinder Wah ini ternyata Suara mesin Dari speaker mobil Mereka membuat ini Agar ada suaranya Biar tidak terlalu Malu-maluin Karena mesinnya kecil Tapi ini Palsu Kami tidak suka Yang palsu-palsu Andai ada switch Untuk mematikan Suara mesin ini Akan kami matikan Walaupun suspensinya Tergolong empuk Untuk ukuran supercar Tapi melahap tikungan Bisa seperti Gembel kelaparan Melahap nasi padang Itu sebenarnya Salah satu sisi positif Bahwa baterai Dan motor listrik Yang berat-berat Karena diposisikan Di bawah Sehingga titik beratnya Menjadi di bawah Baru sebentar Kami nyetir mobil ini Langsung terbiasa Karena sangat terasa BMW-nya Semuanya Sangat familiar Performancenya Secara keseluruhan Memang tidak terlalu Supercar Tapi Lihatlah dari luar Ini seperti Karya seni modern Yang mahal Di jalan raya Akan membuat Semua mobil bagus Menjadi minder Dan membuat Wanita-wanita Jadi tergila-gila Menganggap Anda Tom Cruise Kemudian Harganya Hmm Mahal Untuk Anda Yang tidak mampu Namun murah Untuk Anda Yang mampu Beli Range Rover Yang untuk dipakai Sehari-hari Turun dari Range Rover Jaman sekarang Sudah biasa saja Tapi kalau Turun dari mobil ini Langsung terasa Jadi selebriti Yang sangat Amat menarik Perhatian Walaupun Muka Anda jelek Kayak Tengkorak Overall Karena ini Bukan termasuk Supercar yang mahal Sekali Maka performance Yang tidak terlalu Supercar itu Bisa dimaafkan Apabila Anda Mampu beli mobil ini Maka belilah Karena bentuknya Dan perhatian Dari sekitaran Yang dihasilkan Kami sebenarnya Penasaran Dengan mobil Plug-in Hybrid Macam ini Kalau dipakai Sehari-hari Maka kami mencoba Teknologi turunan Dari i8 Yaitu BMW X5 XDrive 40e Panjang sekali Namanya Yang akan kami tayangkan Di video selanjutnya Seperti apa rasanya Pakai Plug-in Hybrid Sehari-hari Apabila Anda Beli mobil ini Pastikan Anda Memasang kaca film Solar Guard Yang premium Akan membuat Adem Dan membuat Mobil ini Lebih keren Kami berterima kasih Kepada Bridgestone Karena Bridgestone Kami bisa tes Mobil BMW i8 ini Di tempat yang proper Jangan lupa Kunjungi booth Motomobi TV Di AutoPro 2017 Video ini Juga ada Bantuan syuting Dari channel Youtube Nerd Review Mohon cek Dan subscribe Channel dia Semua ini adalah Opini pribadi saya Dan Kami Dibayar Kami tidak dibayar Sama brand Yang kami review Semua review Motomobi Bersifat independen Jangan lupa Tekan tombol Jempol ke atas Dan share Penting untuk di share Untuk membuat kami bahagia Subscribe Apabila belum Dan juga Tekan tombol lonceng Sehingga Anda Akan mendapatkan notifikasi Apabila ada video baru kami Yang keluar Terima kasih telah menonton Sudah stres Sudah stres di lakang ini Mau gantung diri Ada Tentolannya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.